Intro Beberapa perwakilan organisasi kesehatan yang tergabung dalam organisasi profesi ID atau Ikatan Dokter Indonesia IAI, Ikatan Apotekar Indonesia, PDGI, Persatuan Dokter Gigi Indonesia Patelgi atau Persatuan Ahli Teknologi Laboratorium Medik Indonesia BAFI, Persatuan Ahli Farmasi Indonesia Pormigi Perhimpunan Profesional Perekam Medis dan Informasi Kesehatan Indonesia Menolak Rancangan Undang-Undang atau RUU Kesehatan Onibus Law Pendelakan itu tidak lepas dari penetapan program legislasi nasional prioritas oleh DPR RI Salah satu RUU yang menjadi agenda pembahasan Onibus Law Setidaknya terdapat lima poin yang menjadi sorotan utama oleh Koalisi Organisasi Profesi Kesehatan Masyarakat Pertama, demi menjamin kepastian hak kesehatan masyarakat Dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang mengutamakan keamanan dan keselapatan pasien Maka keberadaan organisasi profesi dalam menetapkan kompetensi profesi kesehatan Melalui rekomendasi praktik di suatu wilayah Masih dianggap penting untuk diterapkan yang dimana DRUU tersebut tidak lagi diadakan Organisasi ini khawatir, hal tersebut akan memunculkan dokter-dokter yang tidak memiliki kompetensi dalam menangani pasien Pelayanan kesehatan masyarakat serta anggota di setiap organisasi profesi Maka kami atas nama Koalisi Organisasi Profesi Kesehatan Sekota Makassar Menyatakan menolak dan mendesak agar usulan Rancangan Undang-Undang Kesehatan Omnibus Law Diperluarkan dari daftar, prioritas, prolegnas Dan melibatkan seluruh organisasi profesi kesehatan di seluruh Indonesia Untuk melakukan penyusunan Rancangan Undang-Undang Kesehatan yang akan dikeluarkan Baik dari Unus Law maupun RUU Kesehatan lainnya Demikian yang dapat kami sampaikan Selain itu, demi mengedepankan kepentingan masyarakat dalam mendapatkan hak pelayanan kesehatan yang semestinya Maka Aliansi Organisasi Profesi Kesehatan Makassar bersepakat dalam pembahasan RUU Kesehatan Atau Omnibus Law tidak menghapuskan Undang-Undang yang menggatur Tentang profesi kesehatan yang ada, tentang profesi kesehatan yang ada dan berlaku selapa ini Ilham Syam, Fajar TV dan Fajar Radio melaporkan Terima kasih telah menonton!